Pembelian saya di penyedia layanan pesan singkat WhatsApp kini membatasi pengguna untuk meneruskan pengiriman pesan atau forward dari 20 kali menjadi hanya 5 kali saja. Nah ini penting sekali dilakukan karena sebagai upaya untuk mencegah penyebaran hoax. Penggunaan aplikasi pengirim pesan singkat WhatsApp mulai hari Selasa kemarin hanya dapat meneruskan pesan atau forward sebanyak 5 kali saja. Sebelumnya, pengguna aplikasi bisa meneruskan pesan hingga 20 kali ke pengguna lainnya. Pembatasan ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran berita bohong atau hoax dengan konten negatif melalui pesan singkat. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudy Antara pun menyambut baik upaya yang dilakukan oleh WhatsApp. Pasalnya WhatsApp sangat peduli terhadap penyebaran hoax, fitnah, walaupun ujaran kebencian melalui aplikasinya. Dan Indonesia bukan satu-satunya yang terkena kebijakan ini.